Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tia Stami. Pada video kali ini kita akan merajut menggunakan benang-benang sisa. Di sini saya pakai benang polikilap ukuran D27, jadi layannya medium, tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Jadi di sini untuk HPnya saya pakai yang nomor 5 atau 3 mm. Karena benangnya adalah poliester, jadi di sini untuk memotong benang saya pakai korek api. Misalkan teman-teman memakai benangnya katun, silakan siapkan gunting untuk memotong benangnya. Stitch marker di sini saya pakai cukup banyak untuk memudahkan dalam perajutannya. Baik teman-teman, kita mulai untuk merajut bersama. Kita mulai dengan awalan berupa magic ring. Kemudian, buat 5 chain. 5 chain pertama ini dihitung sebagai 1 double treble. Kemudian, tambah dengan 4 chain sebagai chain space. Pasang stitch marker pada chain ke 5 tadi, sebagai penanda awal ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian chain space-nya 1, 2, 3, 4. Lalu, double treble di sini kita melilitkan benangnya. Kalau 1 kali seperti ini, nanti untuk membuat seperti DC, 2 kali seperti ini adalah treble. Sedangkan double treble berarti kita lilitkan 3 kali. Seperti ini. Nah, setelah itu kita kait benang lewatkan 2, kait benang lewatkan 2, kait benang lewatkan 2, kait benang lewatkan 2. Jadi, melewatkannya adalah 4 kali. Kemudian, ditambah dengan chain space-nya, yaitu membuat 4 chain seperti ini. Lakukan ini sampai dengan double treble di dalam magic ring kita ada 8 ya, totalnya termasuk dengan yang pertama. Nah, jangan lupa lilitnya adalah 3 kali ya. Nah, seperti ini. Kemudian, kait benang, kait benang, kait benang, dan kait benang. Nah, kait benangnya 4 kali, lalu dilanjutkan dengan chain space-nya, yaitu 4 chain. Lakukan ini beberapa kali lagi ya, sampai dengan totalnya ada 8 chain space. Nah, nanti kita ketemu di akhir dari round 1 kita ini. Silahkan dilanjutkan dulu, membuat double treble plus 4 chain-nya. Nah, ini saya sudah selesai, sampai ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, termasuk dengan 4 chain-nya. Kemudian, kita buat slip stitch ke double treble kita yang pertama, yaitu yang ada stitch markernya tadi ya, di sini. Nah, seperti ini. Untuk round 1 kita, jangan lupa untuk tarik ini ekor di sini awal magic ring supaya menutup. Nah, hasil dari round 1 kita seperti ini, dan pastikan jumlah chain space-nya ada 8. Sebelum lanjut ke round 2 di sini, kita akan beri stitch marker ya, untuk membantu kita menandai nanti pengerjaan atau perajutan kita di mana. Nah, jadi ini di setiap double treble yang sudah dibuat, kita pasang stitch marker seperti ini. Jadi, supaya kita tahu nanti bahwa kita merajutnya di bagian ini, supaya tidak ada yang terlewat. Nah, ini di setiap double treble, kita pasang stitch marker seperti ini. Nanti kalau sudah selesai dirajut, ini akan kita lepas. Jadi, silahkan dipasang dulu stitch marker milik teman-teman di setiap double treble-nya. Nah, setelah selesai terpasang semuanya ada 8 ya. Di sini kita akan mulai untuk round 2. Pada round 2 ini, kita awali dengan membuat 4 chain dihitung sebagai 1 TR. Nah, ini 4 chain, ya 1 TR. Kemudian kita akan buat 3 chain, lalu buat slip stitch pada chain keempat kita tadi, membentuk pico. Kemudian kita akan buat TR, jadi lilit benang 2 kali di double treble ini, yang ada stitch markernya ini ya. Di sini kita buat TR. Lalu buat pico, pico-nya terdiri dari 3 chain, lalu slip stitch pada ini, bagian atas TR. Nah, seperti ini. Nanti masuknya di sebelah sini. Ini kan ada 2 ya, di atas TR itu ada 2 tampilan 2 utas, lilit atau benang ini. Nah, kita ambil yang front loop. Front loop. Yang ini. Dan, 1 utas lagi yang dari bagian TR-nya. Jadi, nanti masuknya seperti ini. Nah, seperti ini kita buat slip stitch. Kait benang, langsung masuk ya. Nah, seperti ini untuk pico-nya. Jadi, kita bekerjanya adalah pada double treble ini, yang ada stitch markernya. Nanti bisa dilepas stitch markernya ya. Nah, pada double treble ini, kita membuat TR plus pico-nya 9 buah. Seperti ini. Jadi, total nanti dengan yang awal kita buat ada 10. Di sini, di double treble-nya kita buat 9 plus 1 yang awal ini. Jadi, 9 plus 1 sama dengan 10. Nah, seperti ini ya. Ini, tambah dengan pico. Bisa dilepas stitch markernya. Ini saya baru buat 1, 2, 3 yang pada double treble. Ini adalah yang keempat. Dilanjutkan dulu sampai dengan pada double treble ada 9. Ini punya saya sudah selesai untuk bagian ini. Jadi, total sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Keseluruhan ada 10 ya. Di bagian double treble hanya 9, kemudian plus 1 yang awal. Sudah selesai. Untuk satu bagian ini, kita akan lanjut ke double treble berikutnya. Nah, di sini kita akan lihat belakangnya ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang, ada stitch marker ini. Nah, kita akan buat slip stitch ke bagian dari double treble yang ini. Nah, di sini. Kita akan slip stitch di sini. Makanya ada stitch marker ini untuk memudahkan kita ya, untuk melihat kita akan bekerja di bagian mana. Nah, seperti ini kita akan nanti di sini ya. Slip stitch-nya di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali membuat seperti sebelumnya. Ini, 4 chain. Nah, ditandai atau bisa dipegang seperti ini. Kemudian tambah dengan 3 chain untuk pico. Buat slip stitch-nya di chain keempat. Ini. Kemudian kita buat TR di double treble yang ada stitch marker-nya ini. Kemudian pico. Satu, dua, tiga. Slip stitch. Begitu, lagi. Sampai dengan pada double treble kita punya 9 TR plus pico. Dilanjutkan dulu. Ini bisa dilepas ya, stitch marker-nya. Karena kita sudah tahu, letak atau posisi kita merajutnya di bagian mana. Jadi, sudah tidak khawatir salah. Posisinya sudah sesuai. Nah, ini punya saya. Sudah selesai lagi. Nah, kita akan buat kembali ya. Slip stitch. Lihat. Nah, ini yang ada stitch marker-nya yang terdekat. Buat slip stitch di sini. Lalu, kita sudah kembali lagi seperti awal, yaitu membuat 4 chain. Kemudian, 3 chain. Slip stitch di chain keempat. Hanya seperti ini yang kita lakukan ya. Sampai dengan semuanya terisi dengan treble plus pico. Nah, seperti ini. Silahkan dilanjutkan, teman-teman. Kita nanti ketemu di akhir. Nah, ini saya sudah sampai di akhir. Dan untuk mengakhiri, kita akan buat slip stitch ke chain pertama di sini. Jadi, ini ya. Di chain pertama di sini. Nah, di sini ya. Jadi, buat slip stitch di sini. Setelah slip stitch, tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, baru kemudian kita potong benang. Di sini, untuk ekor benang akan saya sisakan cukup panjang supaya dapat digunakan untuk membentuk rajutan kita ini supaya tidak terlalu bergelombang seperti ini. Kan tidak beraturan ya bentuknya. Jadi, supaya nanti hasilnya atau bentuknya itu lebih tertata. Jadi, nanti akan dibantu dengan jahit beberapa tusuk gitu ya, di beberapa tempat, di beberapa titik supaya dia, nah, bentuknya atau posisinya tidak banyak berubah seperti ini. Jadi, nanti ketika dipasang begitu, dijadikan bros atau diaplikasikan sebagai hiasan pada tas rajut, dompet rajut, atau lainnya. Nah, dia bentuknya akan tetap cantik seperti ini. Tidak bergelombang, tidak karuan begitu seperti awalnya ya. Jadi, ini sisakan ekor benang cukup panjang. Nah, lebih baik, lebih daripada kurang ya. Nah, seperti ini. Dan nanti tinggal di jahit di beberapa titik begitu. Dan untuk mempermanis tampilannya di bagian tengah, bisa kita pasang kancing seperti ini ya. Mau ukuran besar atau ukuran kecil begitu. Itu, disesuaikan aja dengan selera teman-teman. Atau, bila menggunakan manik-manik mutiara, itu juga oke gitu ya, teman-teman. Nah, seperti inilah hasil rajutan untuk kali ini. Semoga bisa menjadi ide untuk membuat souvenir atau lain-lainnya. Dan, semoga ada manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya, teman-teman.